assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semoga baik-baik saja baik kembali lagi di channel Masudra SKD dimana di channel ini kita akan membahas soal-soal CPNS maupun P3K teman-teman baik kali ini kita akan membahas soal-soal tentang TWK CPNS ya atau bisa di Sosio Kultural P3K yaitu tentang tes pahasan kebangsaan berhubungan dengan Pancasila dan kegiatan-kegiatan kita yang dihubungkan dengan Pancasila nah di soal ini saya membuat soal sendiri saya rancang dengan studi kasus atau model soal HOTS baik order thinking skill oke selamat mengikuti semoga sukses nomor satu terjadi ketegangan antara Israel dan Palestina dalam mempertahankan wilayahnya tidak tahu siapa yang mulai serangan dahulu masing-masing pihak mengklaim wilayah yang dipersengketakan lebih dari itu masing-masing pihak baik Israel maupun Palestina sama-sama melancarkan serangan baik roket serangan udara dan tembakan altileri berat sikap kita sebagai warga negara adalah A membela Palestina karena mereka dulu juga yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia B membela Israel karena Israel hanya mempertahankan wilayahnya C menggalakkan donasi untuk Palestina sebagai dukungan ke Palestina D ikut mendukung peran aktif pemerintah dalam perdamaian kedua belah pihak E mengecam perbuatan Israel dan menghinanya di media sosial ini seperti yang baru-baru saja terjadi ya teman-teman yaitu konflik antara Israel dan Palestina bagian Gaza ya dimana terjadi saling serang menyerang antara kedua belah pihak nah ini sikap kita bagaimana sebagai warga negara yang baik sudah ada pilihannya dan jangan lupa kita di tes TWK atau tes wawasan kebangsaan ini sesuai dengan pemerintah intinya itu bagaimana sikap kita itu sesuai dengan Pancasila intinya seperti itu atau undang-undang dasar 1945 nah dari jawaban A sampai E ini yang tepat adalah yang D ikut mendukung peran aktif pemerintah dalam perdamaian kedua belah pihak sikap kita sebagai warga negara Indonesia adalah dengan mendukung perdamaian dunia sesuai dengan undang-undang dasar 1945 alenia keempat yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial dan Indonesia juga salah satu pengagas gerakan non-blok atau tidak memihak tidak memihak kedua belah pihak peran Indonesia dalam gerakan non-blok ini cukup penting gerakan non-blok yang dirintis oleh beberapa pemimpin negara termasuk Indonesia dengan demikian peran Indonesia dalam gerakan non-blok adalah sebagai salah satu negara pengagas gerakan non-blok bersama pemimpin negara lainnya nah jadi politik luar negeri Indonesia kan bebas aktif dan juga non-blok nah jadi jika ada perselesaian antara kedua negara maka sesuai dengan undang-undang dasar 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia ini juga Indonesia berpartisipasi ya di dimana Indonesia mengirimkan kontingen Garudanya di berbagai negara untuk menjaga perdamaian dunia oke itu adalah jawaban dari nomor satu yaitu yang D nomor dua dalam sebuah tempat kerja seorang pimpinan meminta salah satu karyawannya untuk melepas jilbabnya karena tidak suka dengan salah satu karyawan tersebut sikap pimpinan di perusahaan tersebut telah melanggar nilai-nilai Pancasila yaitu silah A. Ketuanan Yang Maha Esa B. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permeswaratan Perwakilan E. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia baik jawaban yang tepat dari nomor dua adalah yang B yaitu melanggar silah kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ini ada di butir-butir Pancasila tepatnya di nomor lima yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena dengan orang lain nah di dalam kasus diatas pimpinan semena-mena dengan salah satu karyawannya dengan melepas dengan menyuruh melepas jilbabnya ini tidak boleh ya teman-teman karena melanggar hak asasi manusia ini juga ada di butir-butir Pancasila bisa dibaca bisa dipelajari ya teman-teman karena di TWK CPNS itu banyak yang 2019 kemarin itu banyak muncul tentang nilai-nilai Pancasila dengan studi kasus-studi kasus seperti ini oke lanjut ke nomor tiga dalam suatu tempat kerja nomor tiga dalam suatu tempat kerja Adi sedang terlibat perdebatan dengan rekan kerjana dengan rekan kerjanya yang bernama Budi Adi bersikeras bahwa doa kunut harus dibaca saat subuh sedangkan Budi juga bersikeras bahwa doa kunut tidak perlu dibaca saat sholat subuh jika kalian berada dalam situasi tersebut apa yang harus anda lakukan A. Membela Adi dalam mempertahankan pendapatnya B. Membela Budi dalam mempertahankan pendapatnya C. Mendinginkan suasana perdebatan dengan mengajak mereka berdua duduk bersama D. Memukul mereka berdua karena mengganggu pekerjaan rekan-rekan yang lain ini tidak sabaran ini kalau sampai yang D yang dijawab ini E. Membiarkan saja karena pasti akan berakhir dengan sendirinya pasti sudah tahu ya teman-teman jawaban yang tepat ini yang mana ya jawaban yang tepat adalah yang C Mendinginkan suasana perdebatan dengan mengajak mereka berdua untuk duduk bersama E. Membela dengan enak dan saling menghargai itu jawaban yang benar kalau memihak salah satu berarti salah ya tidak benar apalagi sampai memukul mereka berdua karena mengganggu pekerjaan rekan-rekan lain ini juga kasar sekali karena dengan memukul berarti anda sudah melanggar hukum bisa dipidana nah rugi kan kalau yang E membiarkan saja ini juga berarti kita tidak mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan kerja dan terhadap orang lain nah berarti dalam situasi ini kita mempunyai sikap peduli peduli adalah sikap dasar untuk menolong sekitar peduli adalah sikap simpati dan empati kita terhadap permasalahan yang terjadi dalam kasus di atas berarti anda telah melaksanakan nilai-nilai Pancasila-sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yaitu mendamaikan kedua belah pihak dan yaitu tadi berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila-sila ketiga oke lanjut ke nomor 4 perbedaan pokok antara Pancasila dengan agama adalah A. Pancasila tidak mengajarkan tata cara penyemban kepada Tuhan Yang Maha Esa B. Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang lain C. Pancasila tidak mengajarkan perilaku hidup tidak boros D. Pancasila tidak mengajarkan perbuatan baik E. Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang tua nah kalau dari soal saja ini hubungan antara Pancasila dengan agama yaitu yang A ya Pancasila tidak mengajarkan tata cara penyemban kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyemban Tuhan Yang Maha Esa ini sudah masuk ke ranah agama masing-masing jadi disatukan melalui Pancasila akan tetapi setiap warga negara Indonesia itu bebas melaksanakan atau bebas memilih agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing jadi jawaban nomor 4 ini adalah yang A Pancasila tidak mengajarkan tata cara penyemban kepada Tuhan Yang Maha Esa oke lanjut ke nomor 5 nomor 5 pada hari minggu di dalam suatu desa ada kegiatan gotong royong membangun rumah salah satu warga yang tidak mampu dengan penuh kekeluargaan mereka bersama-sama menyelesaikan gotong royong tersebut dalam kasus diatas warga desa telah menerapkan nilai-nilai Pancasila yaitu silah A. Ketuhan Yang Maha Esa B. Kemanusia Yang Hadil dan Beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusoratan perwakilan E. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jawaban yang tepat dari nomor 5 ini adalah yang E. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimana gotong royong itu masuk butir-butir Pancasila silah kelima ini bunyinya seperti berikut ini mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong kegotong royongan jadi kalau gotong royong itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila silah kelima ya teman-teman oke itu soal-soal dari kami semoga bermanfaat baik teman-teman tanpa intro tanpa perkenalan langsung nomor 1 dalam menjalankan tugasnya seorang guru harus mempunyai kompetensi berikut ini adalah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru kecuali A. Kompetensi Pedagogik B. Kompetensi Kepribadian C. Kompetensi Profesional D. Kompetensi Sosial E. Kompetensi Dasar nah jawaban yang tepat dari nomor 1 adalah E. Kompetensi Dasar kecuali ya jadi seorang guru itu harus punya kompetensi pedagogik, keperibadian, profesional, dan sosial penjelasannya adalah sebagai berikut ini kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik perancangan dan pelaksanaan pembelajaran evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya kompetensi keperibadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan keperibadian yang mantap stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berhaklah mulia kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kulikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menawangi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya dan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik tenaga kependidikan, orang tua, wali, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar nah itu tadi adalah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru kecuali berarti kompetensi dasar lanjut soal berikutnya dalam menjalankan tugasnya sebagai guru Pak Bruno selalu menjadi teladan bagi murid-muridnya selain itu Pak Bruno mempunyai akhlak yang baik dan mempunyai etos kerja yang tinggi sebagai guru dalam hal ini Pak Bruno mempunyai kompetensi A. kompetensi pedagogik B. kompetensi kepribadian C. kompetensi profesional D. kompetensi sosial E. kompetensi dasar jawaban yang tepat dari nomor dua ini adalah kompetensi kepribadian jadi pribadinya Pak Bruno ini mempunyai akhlak yang baik itu kuncinya pengertiannya adalah sebagai berikut kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia nah ini dia berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi murid-muridnya itu kata kuncinya teman-teman ya jadi jawaban nomor dua adalah B. kompetensi kepribadian lanjut ke nomor tiga Budarwati memperhatikan peserta didik bernama Sista dalam pembelajaran Sista selalu menguasai apa yang diberikan Budarwati maka Sista mempunyai keunggulan dalam aspek A. kognitif B. afektif C. psikomotorik D. konatif E. sensitif jadi jawaban dari nomor tiga ini adalah kognitif ya yaitu menguasai apa yang diberikan oleh guru menguasai pembelajaran jadi penjelasannya adalah sebagai berikut kognitif perilaku di mana individu mencapai tingkat tahu pada objek yang diperkenalkannya afektif perilaku di mana individu mempunyai kecenderungan untuk suka atau tidak suka pada objek afektif ini berarti sikap kalau psikomotorik domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang konatif kemampuan konatif atau kecenderungan bertindak berperilaku dalam diri seorang berkaitan dengan objek sikap sensitif cepat menerima rangsangan atau peka jadi jawaban yang tepat dari nomor tiga ini adalah yang A. kognitif baik lanjut ke berikutnya nomor empat saat penerimaan rapor nilai pendidikan keluarga negaraan atau PKN Dedi adalah 80 dan KKM semua pelajaran di sekolah tersebut adalah 75 maka Dedi mendapatkan predikat A. sangat baik B. baik C. cukup D. perlu bimbingan E. kurang baik jawaban yang tepat dari nomor empat ini kita lihat tabel dulu ya teman-teman jadi kalau KKMnya 75 kita harus cari panjang intervalnya yaitu 25 kan dibagi 3 yaitu 8,3 jadi kalau nilainya 80 maka masuk di predikat C cukup ya jadi 75 sampai 83 panjang intervalnya adalah berapa ini 8 jadi predikatnya adalah C jadi jawabannya adalah C ya cukup oke sudah paham ya teman-teman untuk pemberian predikat dan pencarian panjang intervalnya sekarang lanjut ke nomor 5 nomor 5 pada saat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas peserta didik berdoa sebelum pelajaran Pak Aris mengamati kegiatan peserta didik pembelajaran berlangsung tentang materi puisi peserta didik antusias dalam pembelajaran semua mengerjakan dengan sungguh-sungguh sebelum pelajaran selesai Andi mempresentasikan hasil karya puisi ke depan Andi membacakan puisi dengan penuh pengayatan dan percaya diri selama proses pembelajaran berlangsung Pak Aris menilai setiap peserta didik berdasarkan ilustrasi di atas Pak Aris sudah menerapkan prinsip pembelajaran yaitu A. Akuntabel B. Beracuan kriteria C. Menyeluruh dan berkesinambungan D. Objektif E. Terpadu Nah jadi Pak Aris ini melakukan dari awal sampai dengan penilaian akhir Jadi jawaban yang tepat dari nomor lima ini adalah C. Menyeluruh dan berkesinambungan Penjelasannya adalah sebagai berikut ini Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencangkup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik Jadi semua aspek kompetensi di sini dilakukan penilaian oleh Pak Aris Jadi jawaban Menyeluruh dan berkesinambungan Oke teman-teman Lanjut ke nomor enam Di SD Aglonema 1 Ketuntasan belajar siswa kelas 1-6 terendah adalah sebagai berikut 1. Pendidikan agama dan budi pekerti Terendahnya adalah 70 PKN terendahnya adalah 70 Bahasa Indonesia Nilai terendahnya ketuntasan belajar terendahnya adalah 69 Matematika 65 IPA 68 IPS 67 Seni budaya dan prakarya 71 Penjasorkes 70 Jika melihat hasil ketuntasan belajar siswa di atas Maka berapakah nilai KKM Satuan Pendidikan A. 65 B. 67 C. 68 D. 69 E. 70 Nah Jadi Untuk mendapatkan KKM Satuan Pendidikan itu Dilihat dari nilai ketuntasan belajar terendah Atau minimal Nah Di antara Di atas Di antara Mata pelajaran di atas Itu yang terendah adalah 65 Untuk mata pelajaran matematika Maka nilai KKM-nya Untuk Satuan Pendidikan Yaitu yang paling rendah Atau terendah yaitu 65 Jawabannya adalah A ya 65 Penjelasannya KKM Satuan Pendidikan menggunakan angka KKM muatan pelajaran Paling rendah Atau minimal Yaitu 65 Oke teman-teman Sekian dulu dari saya Semoga Masuk ya Pelajarannya Selamat menikmati